hai hai semua kembali lagi di channel youtube aku Anita Risma nah di video kali ini aku mau share ke kalian bagaimana cara mengisi evaluasi kartu prakerja di website atau di akun prakerja kalian mau tahu bagaimana caranya ikuti terus videonya ya pertama-tama kalian masuk dulu ke akun prakerja kalian di dashboard utama kalian kalian akan mendapatkan survei evaluasi pertama program kartu prakerja survei evaluasi pertama program kartu prakerja sahabat prakerja sudah menyelesaikan pelatihan isi survei agar dapat insentif lagi nah secara langsung setelah kita pengisian evaluasi ini artinya kita nanti akan dapat insentif lagi ya di luar Rp600.000 yang diberikan setiap bulannya nah survei evaluasi pertama yang diselenggarakan oleh manajemen pelaksanaan program kartu prakerja ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program kartu prakerja nah untuk menyelesaikan survei ini kalian hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dan pastikan kalian di tempat dan waktu yang nyaman ya nah dan pastikan kalian menjawab pertanyaannya dengan jujur ya karena jawaban kalian itu sangat penting untuk perbaikan program kartu prakerja itu sendiri nah jika kalian memiliki pertanyaan mengenai survei ini silahkan menghubungi langsung manajemen pelaksanaan program kartu prakerja di email yang sudah tertera kemudian jika kalian sudah menjawab pertanyaan dari evaluasi pertama ini kalian akan mendapatkan insentif Rp50.000 dan kemudian dana insentifnya akan ditransfer ke rekening atau bank e-money kurang lebih 14 hari setelah menyelesaikan survei ini kemudian masuk ke lembar persetujuan nah disini kalian hanya mencintang iya saja untuk melanjutkan proses selanjutnya kemudian klik lanjutkan nah berikut ini adalah pertanyaan pertama yaitu apakah anda menyadang disabilitas kalian tulis jika iya kalian tulisnya ya jika tidak kalian klik tidak kemudian lanjutkan pertanyaan yang kedua yaitu selama bulan Februari 2020 apakah anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha kalian jawab dan selain klik selanjutnya yang ketiga apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan pada bulan Februari 2020 kemudian pertanyaan keempat apakah ada anggota keluarga lain yang bekerja pada bulan Februari 2020 dan lanjut ke pertanyaan kelima apa status pekerjaan anda selama Februari 2020 dan pertanyaan keenam apakah selama melakukan pekerjaan pada bulan Februari 2020 anda menggunakan internet kalian jawab ya selamat menikmati 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 Cetel kapan insentif 50 ribu kalian akan ditransferkan ke rekening pribadi kalian Jadi seperti itu sangat jelas ya Dan bagi kalian yang belum menerima survei evaluasi pertama Kalian wajib sabar gak usah panik Pasti kalian akan mendapatkan evaluasi itu Karena memang sistemnya itu menyeluruh Pasti akan mendapatkan Dan baiklah semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan kalian jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga Dan pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng kalian Supaya kalian tidak ketinggalan video dari saya Sekian dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng kalian